Pemerintah masih optimistis atas potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Perdagangan Enggarti Astolukita mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa naik jika pemangkasan peraturan yang menghambat investasi asing serta pengelolaan pasar dalam negeri dengan mengadalkan produk lokal bisa dimaksimalkan. Di hadapan para pengusaha perdagangan berjangka komoditi dan pasar lelang komoditas, Menteri Perdagangan Enggarti Astolukita optimistis ekonomi Indonesia sangat berpeluang tumbuh di atas 5,3 persen sebagaimana yang ditargetkan dalam APBN 2020. Ada dua kunci utama yaitu penyerapan investasi asing sekaligus mendorong industri nasional agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Upaya perbaikan iklim dan ekosistem investasi harus terus didorong karena meski peringkat kemudahan berusaha Indonesia cukup baik harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam. Kita bersyukur bahwa kita berada pada posisi di atas 5,2 persen, di atas 5 persen. Dan kemarin kita juga sudah sepakat dengan Dewan bahwa growth kita 5,3 persen. World Bank memberikan analisannya dari 5,3 persen Indonesia berpotensi turun otomatikan. Tetapi kita juga berpotensi lebih dari 5,3. Ada hopes sejauh beberapa persyaratan itu.